kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai gimana caranya bayar listrik dari shopee yang banyak cashbacknya gitu ini tuh kayak semacam kita tuh punya posernya temen-temen kalo misalkan kalian biasa bayar listrik kayak lewat apa namanya counter-counter biasa kalian bisa cobain lewat shopee karena pertama lebih apa ya lebih hemat aja gitu walaupun cashbacknya gak seberapa misalnya kayak cashbacknya cuman 5 ribu atau misalkan cuman 7 ribu ini juga lumayan banget ya terus yang kedua kita gak usah pergi-pergi keluar gitu lah kalo misalkan mau melakukan pembayaran tinggal masuk aja ke shopee terus masukin nomor tokennya atau nomor pembayaran listrik kita terus kita bisa langsung bayar disana selain listrik ada juga kayak bayar ppcs dan lain-lain aku bakalan kasih tau caranya nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak aja video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua oke pertama masuk dulu ke shopee jadi aku tuh bulan ini mau melakukan pembayaran listrik temen-temen dan mau melakukan pembayaran pbcs juga gitu pertama kalian masuk dulu ke gratis ongkir karena kita bakalan klaim pocher-pocher yang berhubungan dengan pulsa tagihan dan tiket kalian pilih aja yang ini nah terus disini muncul pulsa tagihan dan tiket itu banyak banget cashback-cashbacknya kita klaim, klaim, klaim semua kemudian setelah klaim pocher kita back dan langsung menuju ke pulsa tagihan dan tiket kita akan melakukan pembayaran listrik disini ini kalian bisa lihat selain bayar listrik PLN bisa juga BPJS, Telkom TV, kabel dan internet pasca bayar, PDAM angsuran kredit, kartu kredit, Indihome biaya pendidikan, PBB nah bisa lihat aja ya disini pembayaran-pembayarannya ada disini dan kalian bisa cek aja langsung apa yang kalian butuhkan bisa disini terus karena aku mau bayar listrik aku mau langsung menuju listrik PLN lagi salah klik ya listrik PLN kemudian klik yang tagihan listrik dan masukin nomornya dan kemudian lihat tagihan nah ini tagihannya adalah Rp411.000 dan adminnya itu cuma Rp2.750.000 kemudian lanjut nah kalau udah muncul kayak gini kita masukin aja pochernya nah karena disini tidak ada pocher atau belum ada pocher untuk pembayaran listrik berarti untuk hari ini aku gak dapet pochernya tapi kalau misalkan tapi biasanya itu ada cuman pemakaiannya tuh kayak terbatas gitu loh tapi buat aku hari ini berarti tidak ada pocher jadi aku langsung oke aja tapi biasanya aku benar-benar dapet pocher teman-teman ya terus disini ada tukarkan koin kalau misalkan kalian mau koin bisa aja klik tuh yang tadinya aku 400 apa namanya 408.000 jadi 397 nah kalau misalkan mau pake koin tapi aku gak mau pake koin karena aku lagi ngumpulin koin juga kita langsung aja klik bayar sekarang kemudian masukin kodenya nah oke udah deh kamu membayar sebesar 411 jadi ini tuh kayak hasilnya gitu berarti kita udah bener ya udah melakukan pembayaran kalau misalkan kalian mau kayak crosscheck ini tuh ada buktinya gak sih kayak bukti transfernya ada nah ini nah ini bukti transfer kemarin aku di bulan di bulan sebelumnya ya yang ini nah terus ini juga pokoknya tuh ada laporannya kalian gak usah khawatir nih ini juga sama yang bulan 6 jadi memang udah ada laporannya gitu jadi kalau buat temen-temen yang misalnya ragu takutnya gak ada laporan dan lain-lain tenang aja disini udah ada laporannya nah kalau misalkan mau bayar BPJS gimana bisa gak nih bisa klik aja BPJS nya kemudian masukin aja nomor VA keluarganya kemudian pilih bulan nah sekarang kan bulan 8 terus lanjutkan tagihan telah dibayar sebentar pokoknya kalau misalkan BPJS kesehatan itu sama itu sama cara-caranya seperti ini kemudian kalian tinggal bayar aja misalnya pakai Shopee Pay atau misalkan pakai uang tunai misalnya uang tunai nya kayak bukan uang tunai yang kita bayar ke kontor enggak itu misalnya kayak pakai BCA virtual account bank-bank atau m-banking m-banking itu bisa nah seperti itu caranya kalau misalkan kalian mau melakukan pembayaran baik itu listrik PDAM atau misalkan BPJS atau misalkan internet dan lain-lain atau bahkan uang elektronik juga ada nah buat teman-teman kalian bisa banget pakai cara di Shopee dan kemudian kalian tuh bisa dapat cashback karena kebetulan aku belum dapat cashback hari ini mungkin kalian bisa dapat cashback di hari yang lain juga gitu tapi biasanya aku bener-bener biasanya aku dapat cashback karena mungkin hari ini lagi enggak ada tiketnya atau misalkan lagi enggak ada vouchernya jadi aku enggak kebahagiaan gitu oke teman-teman itu dia ya video dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye